Pada video sebelumnya, kita telah membahas kasus tentang penculikan J.C. Dugard Yang dimana J.C. Dugard ini telah diculik selama 18 tahun Sampai akhirnya dia memiliki ikatan emosional terhadap si penculik Bahkan saat si penculik ditangkap, dia justru malah menangis si penculik tersebut Nah, dari sana lah kemudian J.C. ini diduga telah mengidap penyakit Stockholm Syndrome Nah, apa sih Stockholm Syndrome itu sendiri? Dan bagaimana kehasil usulnya? Ternyata di belakang dari nama Stockholm Syndrome ini, itu ada kasus yang cukup menarik untuk dibahas So, untuk membahasnya kita kembali ke tanggal 23 Agustus 1973 di kota Stockholm, Sweden Dimana Jane Erick atau Jane Olson keluar dari penjara Olson merupakan seorang kriminal yang sudah beberapa kali melakukan perampokan bersenjata Sejak umur 16 tahun Hari itu juga setelah si Olson ini keluar dari penjara Dia langsung pergi menuju sebuah bank bernama Credit Banken Dan di sana, dia langsung melakukan perampokan lagi di bank tersebut Setelah memasuki bank tersebut, Olson yang saat itu membawa jaket yang dilipat di tangannya Langsung mengeluarkan submachine gun dari balik jaket tersebut Dan dia langsung menembaki atap bank tersebut sambil berterian Kita mulai pestanya Polisi setempat yang saat itu mendapatkan informasi dari silent alarm Langsung dengan sigap menuju ke bank tersebut Dan saat itu, ada dua polisi yang langsung masuk ke dalam bank Tetapi, sayangnya Olson langsung menembaki kedua polisi tersebut Sampai akhirnya, salah satu polisinya itu terluka parah di tempat Dan satu lagi itu disuruh oleh Olson untuk duduk di sebuah kursi Dan disuruh menyanyikan sebuah lagu Dan polisi itu akhirnya menyanyikan lagu yang berjudul Lonesome Cowboy Setelah itu, Olson juga menyandra empat orang lainnya Dan menuntut beberapa tebusan Dia meminta teman satu selnya yang bernama Clark Olson Yang dipidana semenjak tahun 1966 Perihal perampokan bersenjata dan membunuh polisi Dibawa ke sini beserta uang sebanyak 3 juta kronor swedia Dua senjata, beberapa rompi anti peluru, helm, dan satu mobil untuk mereka kabur Mendengar permintaan itu, pemerintah dan kepolisian kemudian mengizinkan Olson Untuk menjadi perantara komunikasi antara polisi dan Olson Dan tidak hanya itu, kepolisian juga mengabulkan permintaan Olson yang lain Yaitu untuk menyiapkan sebuah mobil Ford Mustang berwarna biru dengan full tank Tetapi, kepolisian tidak mengabulkan satu permintaan dari Olson Yaitu, Olson meminta agar saat dia kabur Dia diperbolehkan untuk membawa beberapa sandranya Agar mereka kabur dengan aman Nah, karena permintaan Olson tersebut tidak dikabulkan Akhirnya, penyandraan tersebut berlangsung cukup lama Kejadian ini mengebohkan dunia dan menjadi headline berita Bahkan kejadian ini disiarkan secara live di TV nasional di seluruh negara Swedia Masyarakat pun membanjiri markas kepolisian Untuk memberikan masukan, saran, dan apapun itu Agar pergumulan dari polisi dan Olson ini segera berakhir Nah, dari sana ada satu saran yang menurutku cukup... Ya, aneh aja dimana ada warga yang minta untuk didirikan sebuah konser kerohanian Di sekitar bank tersebut Agar Olson dan Olson ini mendengar nyanyian-nyanyian rohani Dan kemudian sadar dengan sendirinya Karena dikekang di sebuah berangkas yang sempit Lambat laun kemudian terjalinlah sebuah hubungan yang cukup aneh Dari Sandra dan penculiknya Salah satunya adalah Sandra yang bernama Christine Enmark Yang dimana saat itu dia menggigil karena kedinginan di dalam berangkas Dan kemudian Olson langsung melepas jaket wallnya Dan memberikan jaket itu kepada Christine Selain itu, Christine ini juga sempat tertidur Dan dia ini mengigau karena bermimpi buruk Dan saat itu juga Olson menenangkan Christine yang saat itu mengigau karena mimpi buruk Ditambah lagi, Olson ini juga memberikan satu butir peluru yang dia miliki kepada Christine Dia mengatakan kepada Christine bahwa itu adalah kenang-kenangan dari dirinya Dan tidak hanya dengan Christine Enmark, si Olson ini juga memberikan semangat kepada salah satu sandranya Yang bernama Brigitta Yang saat itu mencoba untuk menghubungi keluarganya Tetapi saat si Brigitta ini mencoba telepon keluarganya, ternyata tidak tersambung Dan si Olson ini mengatakan Coba lagi, jangan menyerah Lagi, salah satu sandra yang bernama Elizabeth Oldgreen Mengatakan bahwa dia ini mengidap klaustrophobia Atau phobia terhadap tempat yang sempit Nah, Olson yang mengetahui hal ini Langsung memperbolehkan Elizabeth ini Untuk berjalan keluar dari berangkas Dengan kondisi tangannya yang diikat Dan jaraknya diberikan 1 meter dari berangkas Nah, karena masih belum ditemukannya titik temu dari polisi dan Olson ini Akhirnya drama penyanderaan ini berlangsung sampai keesokan harinya Para sandra ini mulai memanggil Olson dan Olofsson dengan nama depannya Yang berarti mereka ini sudah semakin akrab Dan mereka pun juga menyatakan bahwa mereka malah lebih takut kepada polisi Daripada Olson dan Olofsson Nah, selain itu Saat komisaris diperbolehkan untuk masuk dan memeriksa kondisi para sandra Si komisaris ini melihat para sandra ini justru malah agresif terhadap dirinya Dan mereka justru malah terlihat sangat nyaman kepada para penyandranya Kepala kepolisian pun juga mengatakan kepada media pers Bahwa dia ragu jika para perampok ini membahayakan kondisi para sandra Karena mereka malah terlihat sangat akrab di dalam Sampai Christine and Mark ini sempat menelpon Perdana Menteri Sweden yang bernama Olof Palme Dan memohon kepada Perdana Menteri untuk membiarkan dirinya dibawa oleh para perampok tersebut Yaitu Olson dan Olofsson Dan si Christine and Mark ini mengatakan Aku sepenuhnya percaya pada Clark Olofsson dan Jen Olson Aku tidak putus asa Mereka tidak melakukan apapun ke kami Sebaliknya mereka sangat baik ke kami Yang saya takuti adalah jika nanti polisi akan menembaki kita sampai mati Kata Christine and Mark di telponnya Bahkan ketika Olson ini sempat mengancam untuk menembak kaki salah satu sandra yang bernama Saffstrom Malah para sandra yang lain itu memiliki tatapan yang simpatik gitu Terhadap para perampok ini Ini aneh banget ya gak sih Dan akhirnya polisi pun mundur gitu Jadi sandranya ini bisa dibilang mereka justru malah kooperatif kepada perampoknya Dan membantu para perampok ini untuk membuat para polisi menjadi goyah Pada akhirnya Para terpidana ini tidak membahayakan fisik dari para sandra sedikit pun Dan pada malam tanggal 28 Agustus 1973 Yaitu 5 hari setelah perampokan terjadi Dan sekitar 130 jam setelah perampokan dimulai Polisi memompah gas air mata ke dalam berangkas bank Dan membuat Olson dan Olofsson kemudian menyerah Nah kemudian polisi meminta para sandra untuk keluar terlebih dahulu Tapi disini juga terjadi suatu hal yang aneh Dimana para sandra itu tidak mau untuk keluar terlebih dahulu Mereka mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada polisi Karena mereka khawatir polisi akan menembaki kedua perampok tersebut Setelah para sandra keluar dari berangkas tersebut Dan anehnya lagi Di pintu lemari berangkas tersebut Para terpidana dan sandra saling berpelukan Berciuman dan berjabat tangan Dan ketika polisi menangkap Olson dan Olofsson pun Para sandra berteriak Jangan menyakiti mereka Mereka tidak membahayakan kami Dan saat itu juga Si Christine and Mark ini berteriak saat Olofsson diborgul oleh polisi Clark aku akan bertemu denganmu lagi Nanti Ini aneh banget Dimana mereka justru malah punya keterikatan emosional yang sangat kuat Dan mereka malah akrab melebihi dari teman kerja Ini aneh banget Nah kemudian dari sanalah Keanehan ini mulai diteliti Dan akhirnya diberikan nama Stockholm Syndrome Karena sindrom ini berasal dari kota Stockholm di Sweden Saat itu keterikatan dari para sandra dan para penculiknya ini Membingungkan publik dan pihak kepolisian Sampai akhirnya polisi pun sempat untuk menyelidiki para sandra Mereka mencari tahu apakah mungkin sandra ini memiliki hubungan Atau bahkan merencanakan perampokan ini Dengan Olson dan Olofsson Bahkan bukan hanya pihak kepolisian dan publik yang merasa bingung Beberapa dari sandra pun juga membingungkan apa yang terjadi pada diri mereka Salah satunya adalah Elizabeth Old Green Yang saat itu dia ini memiliki fobia terhadap tempat sempit Dia mendatangi seorang psikiater dan dia bertanya Apakah ada yang salah dengan diriku? Karena aku benar-benar tidak membenci mereka sedikitpun Elizabeth pun yang ketika itu diwawancarai oleh The New Yorker setahun kemudian Mengatakan bahwa Olson itu adalah orang yang sangat baik Karena memperbolehkan dirinya keluar dari berangkas Walaupun kondisinya masih terikat Dari sanalah para psikiater kemudian membandingkan perilaku dari para sandra Dengan fenomena goncangan mental akibat perang Yang diperlihatkan oleh para tentara setelah kembali dari medan perang Mereka menganggap bahwa para sandra menjadi berutang budi secara emosional Kepada para penyandranya karena telah diberikan rasa aman Walaupun mereka ada di tengah-tengah penyanderaan Dan fenomena ini kemudian dijuluki dengan nama Stockholm Syndrome Karena sindrom ini berasal dari kota Stockholm Yang akhirnya kosa kata Stockholm Syndrome ini menjadi sangat terkenal di dunia psikologi Nah fenomena aneh dari Stockholm Syndrome ini tidak hanya berhenti sampai disitu Karena kemudian setelah Olson dan Olson kembali dimasukkan ke dalam penjara Para sandra mengunjungi mereka Dan Olson kemudian dibebaskan dari penjara pada tahun 1980 7 tahun setelah kejadian perampokan di Stockholm tersebut Lucunya setelah dibebaskan Olson ini Kemudian menikahi salah satu fansnya Dari sekian banyak wanita yang mengaguminya Dan mengiriminya surat selama dirinya menjadi tahanan di penjara Dan Olson ini kemudian pindah ke Thailand Di tahun 1996 Dan pada tahun 2009 Dia membuat sebuah autobiografi Dan diberi judul Stockholm Syndrome Nah itu tadi adalah asal mula dari Stockholm Syndrome Gimana menurut kalian apakah cerita tadi cukup menarik buat kalian Karena jujur aja cerita tadi sangat menarik buat aku Dimana Stockholm Syndrome ini ternyata berasal dari sebuah kasus yang cukup aneh gitu Ada sandra yang kemudian punya ikatan secara emosional kepada para penyadranya Ya kalau dari ceritanya pun sebenarnya Olson dan Olofsson ini sepertinya adalah orang baik Yang memiliki hati yang hangat gitu Tapi entah kenapa mereka malah melakukan perampokan Itu aneh banget ya Yah silahkan buat kalian semua komen di bawah Untuk apa lagi nih yang kira-kira bakal kita bahas ke depannya Dan jangan lupa juga buat kalian share ke teman-teman kalian yang suka sama konten seperti ini Dan yang terakhir subscribe Jika kalian menikmati semua konten yang ada di channel ini Dan Bye Bye